Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biasa-biasa saja Saking biasanya bahkan kalau dia melamar budak pun juga gak ada yang terima Budak dilamar gak diterima saking biasanya Gak tinggi perawakannya pendek lalu kemudian gak putih hitam legam kulitnya Masya Allah Inilah salah satu sahabat nabi yang bernama Julaidib Julaidib ini selalu terdepan Ini anak kecil dia masih remaja tapi dia selalu terdepan Baik di dalam sholat di masjid Nabawi Masjidnya Nabi Muhammad S.A.W maupun di dalam barisan jihad Masya Allah Jadi Julaidib ini adalah sahabat yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad S.A.W Bahkan Nabi pernah menyebutkan di dalam satu hadis Julaidib tidak terkenal di dunia tapi dia terkenal di akhirat Masya Allah Masya Allah Untuk ketika Julaidib ini kalau lagi sholat subuh dia pasti mencari soft paling pertama Dia mencari soft paling pertama otomatis dia datang paling pagi Masih di pagi buta masih gelap suasananya Julaidib sudah datang di soft pertama Lalu kemudian Nabi Muhammad S.A.W menghampirinya Julaidib kapan ente nikah Tuh ditanya begitu Ya Allah Julaidib bilang Ya Nabi bagaimana ada yang mau sama saya Tidak ada satupun wanita di negeri ini yang mau menerima lamaran saya Di hari kedua begitu lagi ditanya lagi sama Nabi Julaidib kapan ente nikah Di hari ketiga begitu lagi Julaidib kapan engkau menikah Julaidib tidak bisa menjawabnya selain dia menampakkan muka galau Masya Allah Lalu kemudian Julaidib digandeng tangannya oleh Nabi Muhammad Engkau datangi rumah petinggi ansur tersebut Minta putrinya untuk dirimu Bilang ini perintah dari Rasulullah S.A.W Wah Merasa mendapat legitimasi dari Nabi Muhammad Dia mengayunkan derap langkahnya dengan sempurna Datangin itu rumah Dia minta sama tuan rumahnya Yaitu putrinya Putri ini berperawakan cantik Manis dan bahkan menjadi bunga desa Di sekitar negeri tersebut Lalu kemudian Nabi Muhammad S.A.W Menggandeng tangan Julaidib Bertanya kepada situ di rumah Ya Fulan Aku ingin melamar anakmu Wah Senang tuan rumahnya Kedatangan Nabi Muhammad Pengen melamar putrinya juga Masya Allah senang Ya Allah Alhamdulillah akhirnya rumah kami bisa Tersinari dengan cahayamu Wahai Nabi Kata Nabi Muhammad Bukan untukku Tapi untuk Julaidib Wah Langsung redup redam mukanya ini tuan rumah Kemudian nih tuan rumah bilang Oh kalau gitu saya diskusikan dulu sama istri saya Saya diskusikan dulu sama anak saya Akhirnya dia masuk ke kamar Bertanya sama istrinya Berbuat Apa namanya diskusi Bagaimana caranya menolak permintaan Nabi Muhammad Ini yang minta Nabi Cara nolaknya gimana nih Gak enak nih Gak tahunya kalau istrinya denger Anak yang dimintanya denger Wahai ayah Wahai ibu Ini perintah Allah Ini perintah Rasulullah Bagaimana mungkin Kalian bisa menolaknya Datangi aku padanya Demi Allah Apapun perintah Rasulullah Akan aku terima Aku akan terima lamaran Julaidib Masya Allah Masya Allah Akhirnya singkat cerita Menikahlah Julaidib dengan si istri Bunga Desa tersebut Begitu menikah Tiba-tiba Saat akad nikahnya Nabi Muhammad SAW tidak hadir Gak datang tuh Nabi Julaidib galau Loh Nabi yang comblangin kok Nabi yang gak datang Kemana Nabi Akhirnya Julaidib setelah Melewati prosesi pernikahannya Dia cari-cari Kemana Nabi Muhammad SAW Ternyata Nabi Muhammad Sudah ada di perbatasan Madinah Ingin bersiap-siap Untuk ke medan tempur Mau berperang Wah Julaidib begitu denger Kabar ini Dia langsung Minta izin sama istrinya Wah istriku Saya tidak sudi Kalau misalkan Jihad itu Dengan Rasulullah Tidak ada saya di depannya Izinkan saya untuk Berangkat bersama Rasulullah SAW Ke medan jihad Istrinya seneng Masya Allah Nerima lamarannya aja Diterima Apalagi dia keluar dari rumah Wah Bahagia istrinya Bukan-bukan Itu cerita saya Jadi Julaidib ini Pergi Sampai di medan tempur Ternyata Memang Beliau terbiasa Di software depan Di dalam medan jihad Beliau pun yang Paling cepat Diangkat sebagai syahid Oleh Allah SWT Meninggal dunia Di dalam medan petempuran Akhirnya Kembali semua sahabat Nabi SAW Ditanya sama Nabi Siapa saja yang wafat Sahabat bilang Tidak ada Tanya lagi Siapa saja yang wafat Tidak ada Lalu kemana Julaidib Nabi ingat Sama Julaidib Oh ternyata Julaidib sudah syahid Dengan luka Yang begitu penuh Di wajah dan tubuhnya Akhirnya Belum sampai Pada malam pertama Julaidib sudah dijemput Oleh bidadari Bidadari surga Itu ya yang disampaikan Oleh Nabi Muhammad SAW Orang ini tidak terkenal di dunia Tapi ia terkenal Di surga sana Bahkan Malaikat dan bidadari Sudah menunggu Untuk kedatangan Julaidib Prodi Allah Masya Allah Oleh karenanya Ini Julaidib Menjadi bahan perbincangan Se-antero sahabat Bahkan ketika Nabi Muhammad Mengangkat jenazahnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nggak mau mandang ke langit Nabi Muhammad begini Dia nutupin Matanya ke langit Kenapa Nabi Muhammad Ditanya oleh sahabatnya Mengapa engkau melakukan hal tersebut Wahai Rasulullah Kata Nabi Muhammad Aku lihat Betis-betis bidadari Yang menjemput mayitnya Menjemput ruhnya Julaidib Begitu sangat banyak Masya Allah Subhanallah Ternyata yang menjemput langsung Ruhnya Julaidib Adalah Para bidadari-bidadari surga Inilah Sahabat Nabi Muhammad SAW Yang selalu tampil terdepan Membela agama Membela Rasulullah SAW Dan juga menjadi orang yang Pertaling pertama di depan Sofnya Dan mencari jodohnya Lewat doa Di masjid Sehingga Allah takdirkan dia Mendapatkan istri yang soleh Di dunia Maupun di akhirat Dan di riwayat ini Diceritakan Bahwasannya Si istri Yang ditinggal meninggal Ditinggal syahid oleh Julaidib Seumur hidupnya Dia tidak menikah lagi Karena ia ingin Menjadi istri Nanti di akhirat Kan begitu tuh Kalau misalnya Ada seorang istri Dia nikah lagi Maka nanti disurga gak bakal ketemu Makanya dia menjaga dirinya Supaya bisa bertemu Julaidib Kembali disurga Dia tidak mau menikah Seumur hidupnya Subhanallah Inilah kisah yang begitu indah Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW Yang selalu tampil terdepan Untuk membela Nabi Muhammad Maka jemputlah kemuliaan Dengan tidak memandang Siapa kita Dengan tidak memandang Apa kekurangan kita Dengan tidak memandang Apapun Yang menjadi beban pikiran kita Untuk maju paling terdepan Sahabat Nabi yang mulia Julaidib Menjadi contoh Untuk senantiasa Menjemput kemuliaan Menjemput Kesempurnaan ibadah Tanpa memandang Siapapun di kita Subhanallah Mudah-mudahan Manfaat untuk kita sebuah Dari kisah sahabat Nabi yang mulia ini Julaidib Kita nantikan Kisah-kisah sahabat Nabi Di episode selanjutnya Sampai ketemu lagi Sahabat Saliha Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan buang sisa-sisa kaleng Sahabat Saliha Karena bisa kita kreasikan Menjadi sesuatu yang lucu Selengkapnya Hanya di Saliha hari ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati